Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di segmen analisa pagi di video kali ini kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market Bitcoin teman-teman hari ini tanggal 24 Februari Oke kita udah dapat data soal hasil rapat FOMC kemarin kita juga dapat data soal CPI untuk Uni Eropa kemarin kemudian juga PDB di Amerika Serikat klaim pengangguran awal jadi menurut hasil dari rapat FOMC kita udah khas kemarin ya di sini ada kecenderungan bahwa sebagian daripada anggota The Fed itu masih cenderung Haukis itu sekitar 27 persen sampai 30 persen itu masih dalam posisi Haukis bahkan mereka bilang mereka bisa aja The Fed bisa aja kedepannya itu naikin 50 basis point kalau inflasi masih dianggap tinggi tapi masih ada 72 sampai 70 persen itu yang masih cenderung santai mungkin ya naikin sekitar 25 basis point nah ini menjadi pertimbangan pertimbangan yang bakalan dilakukan atau yang akan diambil banyak data ya sehingga The Fed nanti bakalan mengambil kesimpulan mereka bakal naikin suku bunga berapa di bulan Maret kemarin market naik saya sendiri belum dapat berita kenapa market ada spike naik kemarin ya padahal ekspektasinya dia bakalan turun dulu mungkin ke 23.000 itu mungkin disebabkan karena ini teman-teman dan adanya janji dari The Fed yang bakalan melakukan pembelian sebesar 500 bilion US dollar ya dengan minimum bid rate itu sekitar 4,7 persen ini sepertinya pembelian yang namanya overnight purchase agreement mungkin semacam obligasi ya ini menyebabkan adanya suntikan dana ke market dan aku cek 500 juta itu berapa itu sekitar 7,6 triliun rupiah jadi ya lumayan besar kalau kita bilang lumayan besar kalau dikurskan di rupiah mungkin kalau di Amerika mungkin nggak terlalu besar ya jadi itu salah satu kesimpulannya selain memang mereka hokis ataupun tidak teman-teman terus dari data CPI untuk Uni Eropa menunjukkan inflasi mengalami trend penurunan kembali sesuai dengan forecast untuk PDB Amerika Serikat kemarin turun teman-teman turunnya cukup dalam ya 3,2 persen ini juga menyebabkan kemarin indeks dollar mengalami trend penurunan sehingga tuh dapat kesempatan buat para Bitcoin kripto itu pada naik ya karena memang indeks indeks dollarnya turun karena sentimen negatif dari PDB ini hmm data hari ini kita bakalan dapat soal PCI indeks harga belanja personal ya ini cukup penting buat kita lihat karena ini menunjukkan kemampuan belanja para orang-orang atau secara personal seperti apa kemudian juga akan ada penjualan rumah baru ini adanya di jam setengah sembilan sampai jam sepuluh malam teman-teman mungkin pergerakan cenderung bakalan cukup volatile di malam harinya oke kita akan lihat dari news hari ini itu meta bakalan bisa jadi ya bisa jadi dia bakalan melakukan penciutan lagi melakukan lay off lagi ya ini diprediksi ini masih berupa prediksi belum ambil tindakan tapi mereka udah ambil ancang-ancang buat kembali melakukan lay off teman-teman ini berita yang sangat mengejutkan bagaimana kemarin meta udah melakukan ya melakukan PHK juga sekarang mereka kembali melakukan PHK jadi ini mengerikan bakalan ada badai PHK besar yang terjadi terutama bagi startup-startup perusahaan-perusahaan berbasiskan teknologi teman-teman jadi siap-siap kemampuan orang daya beli daya tempur orang bakalan turun ini apa lagi kita akan lihat dari berita yang lain ini Google Cloud menjadi validator daripada tesos tesos network keren ya Google perusahaan Google perusahaan teknologi itu masuk menjadi validator daripada perusahaan crypto yang bernama tesos teman-teman jadi ini mungkin sebuah atau sesuatu inovasi yang sudah dilakukan oleh Google ya sehingga mereka bisa melakukan integrasi dengan blockchain network dengan platform yang yang ada node ya dan juga menjalankan servis untuk ethereum terutama ya ethereum virtual machine teman-teman ya ini sesuatu yang keren sih udah jadi validatornya juga terus Maxi Maxi global publish proof of reserve after month long testing Maxi global akhirnya meluncurkan proof of reserve mereka kayak gimana isinya ini mereka punya aset ya mereka punya koin USDC USDT kemudian ethereum masing-masing itu 120,7% terus ada 240 jadi dia punya USDT itu sebesar 120 terus dia punya Bitcoin sebesar 116,5 dan juga punya ethereum sekitar 110 jadi itu reserve daripada Maxi global terus ini berita soal adanya option expired option expired di akhir tahun di akhir bulan ini teman-teman biasanya sih kalau ada expired itu sekitar 20 berapa 25 tanggal 25 ya kalau nggak salah atau yang intinya itulah ini ada expired itu mana jumlahnya jumlahnya itu sekitar 4 480 milion di hari di hari Jumat ya di hari Jumat bulan ini dan dia memprediksi bahwa harga bakalan di bawah dari 23 ribu jadi hati-hati hati-hati sama market ya ini ada expired dia di bawah 23 ribu jadi bisa jadi market kalau memang ini bandar cukup kuat bisa bisa aja bikin market terguncang teman-teman kita nggak tahu lah seperti apa kalau mereka punya kuasa buat gerakin market ya bisa aja market drop ke depannya menjelang daripada itu si expired tadi terus Israel ini membangun membangun yang namanya blockchain chip ya blockchain chip dengan anggaran sekitar 70 milion US dollar price fund Israel jarang banget padahal dia adalah negara yang sangat-sangat maju soal teknologi mereka bisa bikin gurun pasir bisa bikin daerah yang tandus gurun itu menjadi kolam menjadi oasis menjadi danau ya jadi mereka bikin Arab hijau sekarang dan ya salah satunya juga inovasi yang mereka jarang sekali publikasikan adalah terutama soal teknologi blockchain khususnya sekarang mereka udah berani buka-bukaan soal mereka bikin apa ya ini ada startup yang dibuat terus itu sih beberapa news mungkin yang yang bakalan cukup meramaikan market hari ini kira-kira pergerakan Bitcoin seperti apa kita masuk langsung ke chartnya jadi kemarin ya mengejutkan Bitcoin padahal ya sempat drop ya setelah kemarin kita analisa penurunan yang terjadi Bitcoin ketahan struggle di kisaran level 23.600 something bahkan Bitcoin nggak turun di bawah itu waktu itu sih kemarin ada pola bullish engulfing cukup bikin market spike naik sampai 24.600 terus Bitcoin sekarang drop lagi turun nah ini menandakan bahwa Bitcoin secara market itu masih cenderung rapuh rapuh gampang dimanipulasi pergerakan harganya dari seller tidak terlalu kuat dari buyer juga tidak terlalu kuat kita akan pakai indikator login untuk melihat posisi dari smart money di market teman-teman kemarin itu ada alasan kenapa sebenarnya Bitcoin ini sebenarnya berpeluang buat turun disini sudah kosong smart money mereka tidak punya ataupun kekuatan daripada market maker itu nggak terlalu kuat kemarin buat gerakin harga tapi apa yang terjadi ternyata Bitcoin ditahan di level 23.600 ya dia ketahan di level tersebut dan harga balik naik naik dengan dengan sedikit masuknya wheels disini itu menunjukkan bahwa ya Bitcoin punya ya ada yang mengendalikan harganya kependeknya dan ini tentunya ya cukup mengejutkan mungkin ini dipengaruhi oleh banyak orang yang udah pasang short kemarin setelah Bitcoin membuat pola yang namanya triple triple top di sini ya 3 kali dia udah ketahan di kisaran 25200 25200 Bitcoin drop tapi dia belum confirm karena yang namanya triple top kita butuh konfirmasi dari Bitcoin kalau Bitcoin itu turun di bawah dari 23.300 ya let's say Bitcoin drop di bawah level tersebut barulah confirm Bitcoin itu membuat triple top dan juga arah berikutnya adalah trend penurunan target tentunya bisa ke 22.300 itu kalau kita cek dari level support ke resistannya kalau kita cek dari sini biasanya target penurunannya bisa jadi lebih kuat lagi Bitcoin bisa aja drop lebih dalam lagi sampai 21.700 berarti itu mendekati level area support di sini jadi masih masih ada beberapa pergerakan yang tidak bisa kita deteksi sepertinya di pedagang kemarin nah lalu Bitcoin gimana setelah kita melihat daripada pola pergerakan spike naik Bitcoin kemarin di sini kita bisa mendapat kesimpulan bahwa sebenarnya Bitcoin ini masih bergerak di dalam atau di luar yang namanya Ascending Triangle teman-teman bisa perhatikan ini pola Ascending Triangle ya dia ketahan udah beberapa kali 3 kali ketahan ada pilihan buat Bitcoin sebenarnya nge-bull kemarin ya naik tapi dia juga nggak sanggup akhirnya Bitcoin drop turun nah di sini dia dapat pijakan yang cukup ini ternyata poin naik ngetes level resistance dari yang namanya Trend Line Ascending Triangle tapi dia berhasil bikin fake out berhasil masuk dikit kemudian drop lagi teman-teman jadi ini menandakan bahwa buyer sebenarnya udah mulai kehilangan kuartan karena kalau kita cek juga dari segi volume perdagangan volume perdagangan kemarin itu naik teman-teman tapi posisi smart money itu nggak banyak di market ini menandakan apa? mungkin yang gerakin market ya spekulat dan juga retail bukan dari smart money-nya berarti kalau melihat posisi seperti ini sih mestinya Bitcoin dapat mementum buat turun dulu jadi itu pertimbangan kemarin lalu untuk hari ini gimana? nah karena kita sudah melihat rejection ternyata masih sangat kuat di Trend Line dari ini ya dari Ascending Triangle ini di Trend Line yang biru ini dia ketahan ke reject bahkan bisa menyebabkan Bitcoin drop tapi yang harus teman-teman perhatikan bahwa buyer itu masih cukup kuat masih cukup punya dana meskipun dia nggak bisa bikin harga Bitcoin naik tapi maksudnya naik signifikan tapi dana ini cukup bisa lah menahan pergerakan Bitcoin saat ini nah karena prosesnya seperti itu berarti kita mungkin possibility buat sideways dulu untuk hari ini mungkin sideways cenderung agak korektif karena kita masih melihat Bitcoin ini di atas dari yang namanya MA200 kita masih consider Bitcoin dalam kondisi uptrend loh jadi ya sementara dia belum terkonfirmasi turun ya belum terkonfirmasi masuk ke bearish lagi dia masih dalam posisi uptrend jadi kita bisa dapat indikasinya di timeframe weekly di timeframe weekly posisinya cukup misterius Bitcoin ini sebenarnya dia ya lumayan lah ketahan lumayan ketahan di MA200 dan ini semakin memberikan indikasi bahwa Bitcoin masih punya peluang buat naik kita lihat nanti closing timeframe weeklynya seperti apa karena ini market lagi di dalam transisi antara bull dan juga bear teman-teman kalau Bitcoin di closing timeframe monthly bukan monthly weekly ya timeframe weekly Bitcoin turun di bawah 23.600 itu udah negatif buat Bitcoin karena artinya dia lebih dia turun balik lagi di bawah dari MA200 berarti Bitcoin secara timeframe weekly itu masih dalam bearish teman-teman kalau dia dipendagangkan di bawah 23.600 berarti kenaikan yang terjadi kemarin sampai 25.000 itu fake out saja itu yang perlu kita perhatikan untuk sementara ini lalu kalau dari timeframe daily kelihatan Bitcoin masih dalam fase koreksi meskipun koreksinya ternyata tidak terlalu dalam volume perdagangannya pun stabil dalam 3 hari terakhir wow ini market benar-benar sulit sih sulit sih oke sementara sih kalau dari saya saya melihat Bitcoin terjadi pelemahan momentum terus kesempatan buat Bitcoin sebenarnya buat koreksi kalau kita compare sama indeks dollar indeks dollar kemarin sudah sempat drop ya turun sampai 104,3 terus sekarang spike balik naik lagi jadi ini benar-benar market yang sangat almali dan sangat sulit teman-teman S&P 500 pun juga ketahan di EMA 200 dan posisinya sekarang masih dalam posisi kemungkinan masih melanjutkan kenaikan untuk saham sementara emas kemarin sudah terkoreksi ya emas balik turun lagi jadi gitu sih buat Bitcoin buat oh ada oil yang sudah mulai naik lagi teman-teman oil bergarasi dalam sebuah triangle disini jadi ini kecenderungannya oil bisa aja dapat momentum buat kenaikan ke depan ya itu sih beberapa yang bisa teman-teman pertimbangkan kalau dari saya melihatnya Bitcoin cenderung korektif meskipun dia nggak seluncuran turun ya tapi posisinya yang kependek kayaknya masih bisa buat koreksi dulu jadi gitu aja buat Bitcoin semoga bisa bermanfaat sampai market memang agak mix dan ya tidak bisa sesuai dengan apa yang kita mau ya teman-teman karena memang yang menentukan market kan bukan kita kita cuma bisa melihat potensi-potensi yang tercipta dari pola pergerakan dari market oke gitu aja semoga bisa bermanfaat untuk analisa kali ini kalau ada pertanyaan lain dulu saja langsung di kolom komentar kalau ada koin lain yang mau dibahas juga bisa teman-teman itu aja akhir kata saya Andri makasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati